The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom teman-teman Teman-teman coba tebak burung apa yang sedang berada di sekeliling mentari Benar sekali, ini adalah burung merpati Teman-teman, apakah teman-teman masih ingat kisah tentang Bahtera Nabi Nuh? Di sana ada burung merpati terbang lepas dan bebas Burung merpati dilepaskan dari Bahtera Nuh dan kembali ke Bahtera dengan ranting pohon zaitun Zaitun melambangkan kedamaian, sedangkan burung merpati menggambarkan roh Allah Penggambaran roh Allah dengan burung merpati juga dapat dilihat ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Ketika Tuhan Yesus keluar dari air, maka langit terbuka dan turunlah roh Allah seperti burung merpati Roh kudus bukanlah burung merpati Melainkan roh kudus digambarkan seperti burung merpati Burung merpati adalah burung yang cerdas dan dapat dilatih Burung merpati dilatih sebagai utusan pembawa pesan Ketika alat komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka burung merpati adalah pembawa pesan yang diandalkan Burung merpati dengan tulus akan melaksanakan tugasnya di segala cuaca dan kondisi Teman-teman, seperti burung merpati yang dapat dilatih sebagai utusan pembawa pesan Roh kudus juga memampukan kita untuk menjadi utusan Allah Yang akan menceritakan perbuatan-perbuatan kasih Allah kepada manusia Roh kudus akan memampukan kita untuk memberitakan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari Di dalam keluarga, di sekolah, di dalam lingkungan, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita Dengan cara yang berbagai macam Kita mengasihi saudara-saudara kita Kita membantu mama papa Kita mengasihi teman-teman di sekolah Kita belajar dengan rajin Kita juga berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan Itu juga adalah bagian dari membawakan pesan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita Nah teman-teman, yuk kita siapkan hati kita Untuk mau dilatih dan dipimpin oleh roh kudus Untuk memberitakan kasih Allah di dalam kehidupan ini Melalui kegiatan kita sehari-hari Melalui kehidupan kita sehari-hari Seperti firman Tuhan dalam Matthew 10 ayat 16 Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulis seperti merpati Yuk teman-teman, kita mau meresponi perintah Allah dengan menjadi utusannya Mari kita berdoa Bapak di surga, kami bersyukur atas kasihmu dalam kehidupan kami Utuslah kami dan mampukanlah kami Pimpin kami untuk menceritakan perbuatan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Terima kasih ya Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amin